Tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan pemerintah kota Jambi mulai memperlakukan jam malam di kota Jambi. Tidak diperbolehkan lagi berkumpul lewat pukul 10 malam. Tim gabungan akan melakukan patroli di seluruh kota Jambi membubarkan warga atau remaja yang berkerumun serta melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan membawa senjata tajam akan dibawa dan beri proses hukum pidana. Sedangkan warga atau remaja yang ikutan akan dibawa ke SPN Jambi untuk dibina selama satu bulan. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan instruksi wali kota Jambi tentang pemberlakuan pengawasan terhadap aktivitas keberadaan kelompok kriminal anak bermotor di kota Jambi. Upaya ini dilakukan untuk menekan angka kriminal di kota Jambi terutama kriminal anak di bawah umur. Sejak enam bulan terakhir, marah kekerasan yang dilakukan geng motor pelakunya anak di bawah umur. Bahkan dari beberapa pelaku sudah ditangkap dan difonis kembali melakukan tindak kejahatan di jalanan membaca keluarga secara acak sehingga membuat resah warga kota Jambi. Ternyata sama kami, kelompok anak-anak kakak atau di motor di kota Jambi ini jumlahnya ada kembali sekolok. Biodi tiga bulan belakang dari bulan Juli, Agustus sekundar yang sudah kita amankan sebanyak 155 orang. Beberapa tindakan sudah diambil polisi mulai dari penangkapan, pembinaan di dinas sosial, namun upaya itu tidak membuat efek jerah bagi pelaku. Saat ini ada 14 kelompok kenakalan remaja di kota Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi.